Nah, Indonesia kan habis mempunyai pagelaran motor GP, yaitu balapin internasional. Tetapi, Roy Suryo anehnya, malah mengomentari pawang hujan. Mulai tanggal 20 hingga hari ini pun, Roy Suryo masih mengomentari pawang hujan, yaitu rara istiwulan dari. Jangan-jangan, Roy Suryo ngefun ya sama pawang hujan tersebut. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Walaupun Indonesia baru pertama kali menggelar ajang bergensi, yaitu motor GP di Sukit Mandalika, yaitu setelah selang 25 tahun yang lalu. Tetapi, Indonesia membuktikan bahwa Indonesia sangat siap untuk menggelar ajang internasional. Iya, saya rasa agak lucu sih. Ketika ada balapan internasional motor GP di Sukit Mandalika, Tetapi, Roy Suryo malah mengomentari pawang hujan, bukan pembalap-pembalapnya. Ini kan jadi aneh gitu loh. Kenapa juga mengomentari pawang hujan? Padahal pawang hujan itu ya hanya bumbu-bumbu saja. Padahal makanan utama ya, motor GP tersebut. Ya, seharusnya bahaslah tentang para pembalap-pembalapnya, atau apalah. Yang penting jangan itu-itu aja. Nah, ketika membahas pawang hujan ya cukup satu kali, dua kali. Tetapi ini terus-menerus membahas pawang hujan. Saya jadi curiga apakah Roy Sukro itu ngefun sekali ya sama Mbak Rara. Padahal juga yang komentar-komentarnya ya malah balik menyalahkan Roy Suryo sendiri. Tetapi Roy Sukro sendiri malah semangat terus dan terus membahas Rara Istiwulan Dari. Seharusnya yang dibahas itu, wah keren. Motor GP Mandalika sukses besar. Pengunjungnya sangat banyak. Tiket habis terjual. Dan bahkan hotel-hotel di sana full boket. Dan rider-rider motor GP sangat senang berada di sirkuit Mandalika karena berasa liburan. Ya, seharusnya membahas-embahas seputar motor GP lah. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia. Bahas pawang hujan terus, Roy Suryo ngefun ya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Susil Pampang Yudhoyono, Roy Suryo mengomentari aksi pawang hujan motor GP Rara Istiwulan Dari. Hal itu dia lakukan ketika mengomentari Rara Istiwulan Dari saat hadir dalam podcast Deddy Code Bruiser. Dikutip dari Twitternya pada Jumat 25 Maret 2022, Roy Suryo pun berterima kasih kepada Deddy Code Bruiser karena mendatangkan Rara Istiwulan Dari. Terima kasih Deddy Code Bruiser yang makin menjelaskan apa dan siapa dia sebenarnya. Ini cuplikan dari Youtube utuhnya yang berdurasi 45 menit 54 detik tersebut. Lucu, ada kata-kata langit itu atas izin Tuhan milik Rara. Langit ada AC besar yang remotenya di Rara. Wifi energi, password dan sebagainya ambiar. Dalam tweet pakar telematika itu pun dibubuhi dengan emotikon ketawa. Selain itu, Roy Suryo juga tweet. Bagi yang masih belum jelas juga secara ilmiah dibantah oleh BMKG secara metafisika melanggar etika. Kata jeruf paksi, penyumbu ring perpansari, karifan lokal, no, singing bow. Aslinya bukan Tibet, Himalaya, Cina, bukan Indonesia, ambiar. Potongan video ini menjelaskan, Rara mendapatkan bayaran dari panitia atas aksinya menjalankan ritual pawang hujan. Lu boleh saja meminjam dupa gue tapi bayarannya jangan lewat gue dong. Lu minca budget sendiri ke panitia katanya. Deddy pun semakin menjelaskan, duitnya jangan ambil dari Rara, ujar Deddy. Rara pun langsung menimpali, jangan dong. Untuk gelaran motor GP Mandalika, Rara mengaku mendapatkan gaji hingga 3 digit rupiah alias ratusan juta. Kalau saya boleh jujur, gaji saya mengendal event ini mencapai 3 digit ratusan juta katanya. Bahkan juga diketahui politisi Roy Suryo yang beberapa kali mengomentari gelaran motor GP Mandalika Lombok NTB dapat jawaban dari presenter motor GP Indonesia, Lucy Wiriono. Dalam beberapa cuitanya, Roy Suryo mengkritik gelaran motor GP termasuk penggunaan pawang hujan di tengah sirkuit. Dalam cuitanya, Roy Suryo mengatakan ironi, balap Mandalika, bahasan yang rame setelah gelaran motor GP bukan juara atau pembalapnya. Roy Suryo mengatakan, dimana-mana setelah gelaran yang dibahas adalah juara-juaranya atau pembalap-pembalapnya. Ironis memang, dimana-mana kalau habis race itu, yang rame dibahas adalah juara-juaranya atau minimal racer-racernya, kata Roy Suryo. KMT Roy Suryo pada selasa 22 Maret 2022, ini kok malah aksi teatrikal pawang-pawangan yang sudah jelas-jelas dibantah oleh, secara ilmiah oleh, BMKG, juga Brin dan TNIAU. Tapi kalau cek, jejak digitalnya maklumi saja, Bani Kendil juga ambiar bujar Roy Suryo lagi. Menanggapi cuitan Roy Suryo tersebut, Lucy Wiriono melalui akunnya, Lucy Wiriono membalas dengan kalimat yang monohok. Mungkin bapak aja, yang ikutan, bahas hal-hal seperti ini. Kita yang mengikuti MotoGP sih, bahas race-nya. Update terbaru kondisi Mark West dan race selanjutnya di Argentina, jawab Lucy Wiriono. Gelaran MotoGP Mandalika, lombok menjadi sorotan saat hujan dengan tampilnya pawang hujan di tengah sirkuit. Pawang hujan yang dikenal dengan nama Mbak Rara, menuai kontroversi di media sosial. Banyak yang menilai, aksi Mbak Rara menghentikan hujan sebagai sesuatu yang dilarang dalam agjaran. Meski begitu, aksinya yang tengah sirkuit saat hujan menari para pembalap dan tim yang berasal dari luar negeri. Bahkan penjelenggara MotoGP melalui Twitternya sempat mengucapkan terima kasih. Tak hanya aksinya menjadi pro dan kontra, tetapi bayarannya pun menjadi perpincangan publik karena dinilai sangat fantastis. Bahkan, Menteri Pemuda dan Olahraga pun, era Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo terlibat perang statement di media sosial Twitter dengan anak buah Sri Mulyani. Prastowo Yustinus, ini jawaban yang kudat, kurang update, alias bodoh dari pejabat negara yang gajinya dibiayai uang rakyat, kata Roy Suryo. Dikutip dari Hobbs ID, pada selasa 23 Maret 2022, Roy menegaskan bahwa tuduhan terkait panci dan perhobotan lain yang dibawanya pulang dari rumah dinas menteri telah dinyatakan oleh pengadilan tidak terbukti atau fitnah belaka. Fitnah tersebut tidak terbukti dan inkrah lama 2019. Bahkan, sudah ada yang kena karma, kata mantan politisi demokrat itu. Roy pun menuding stafsus Menteri Sri Mulyani itu seperti buzzer. Jawaban sekelas buzzer RP Bani Kendil beginilah yang makin menunjukkan kualitas buruk resim ini ambiar katanya. Konflik? Ini beberapa. Berawal dari cuitan yang menyindir penggunaan ABBN untuk membiayai balapan motor GP Mandalika 2022. Hal itu setelah juara, dunia Mark McQuest batal tampil di ajang tersebut karena mengalami cedera kepala saat latihan. Mark McQuest tidak ikut di balapan Mandalika saat ini karena cedera kepala. Jadi, meski ada papiuk fortararo dan kawan-kawan, rasanya tergelaman uang ABBN yang keluar bagaikan masakan rebusan, bakaran, kukusan tapi tanpa gorengan. Apalagi cuaca sedang hujan, upaya dugun bagaimana ambiar cuit Roy Suryo mengkritik pemerintah. Unggahan di Twitter itu sontak ditanggapi oleh Prastowo Yustinus. Dia menjelaskan bahwa Trilunan ABBN itu investasi BUMN dan akan menjadi aset untuk Lombok. Selain itu, juga bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan pendapatan yang kontinu bagi masyarakat sekitar Lombok. Om KMT Roy Suryo II, Trilunan ABBN itu merupakan investasi melalui BUMN PT ITDC dan menjadi aset yang akan menghasilkan pendapatan yang kontinu untuk Lombok dan sekitarnya di masa mendatang, tulis Prastowo Yustinus pada selasa 22 Maret 2022. Prastowo Yustinus juga menyindir Roy Suryo dengan kata panci. Ibarat beli panci dan digunakan untuk memasak makanan sebagai dagangan, sindirnya.